Makin panas, Hotman Paris siap jilat kaki jika Hotman Sitompul mampu buktikan Desiri Tarigan mencuri. Pertarungan dua pengacara kondang Hotman Paris Utapea dan Hotman Sitompul kini semakin sengit. Hotman Paris pun menantang Hotman Sitompul. Pengacara Desiri Tarigan itu memperingatkan pihak Hotman Sitompul untuk berhati-hati soal tuduhan pencurian yang dialamatkan pada kliennya. Hotman Paris meminta tim kuasa hukum Hotman Sitompul membuktikan tuduhan pencurian Desiri Tarigan yang disebut meliputi beberapa surat penting hingga 10 miliar rupiah. Sekali lagi, kepada tim kuasa hukum Hotman Sitompul, Anda telah menggemborkan Desi mencuri, kata Hotman Paris saat dijumpai di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021. Saya hanya minta satu, kalau omongan kamu bisa dipercaya, coba sebutkan nama deposito yang dianggap hilang dari berangkas. Coba sebutkan nama surat berharga, berani kah kau? Tegas Hotman Paris Hotman Paris pun memberikan waktu dua hari untuk membeberkan semua bukti pencurian yang dituduhkan Pak Amami Toko. Hotman Paris sendiri mendesak Hotman Sitompul mengungkap secara rincin tudingan itu. Saya tantang kalian tunjukkan dalam dua hari, kalau itu tidak ada, cabut semua omonganmu. Tutur Hotman Paris Seorang laki-laki harus berani, kalau mengatakan ada yang hilang, ujarnya lagi. Hotman Paris sendiri berjanji bakal menjilat kaki, jikalau pihak Hotman Sitompul bisa membuktikannya. Kalau dia berani mengatakan deposito nomor sekian, bang sekian, gua akan jilat kakinya, tantang Hotman Paris menegaskan. Adapun, Hotman Paris menjelaskan tidak adanya perjanjian pisah harta di antara Hotman Sitompul dan Desiri Tarigan. Jadi menurut Hotman Paris hal itu membuat tuduhan pencurian yang disebut hampir 10 miliar rupiah itu tidak pernah ada. Mengenai pencurian saya sudah bilang berkali-kali, pasal 367 KUHP, tidak berlaku pasal pencurian antara suami dan istri, apabila perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pisah harta, ungkap Hotman Paris. Kedua, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Dalam perkawinan Desi tidak ada perjanjian pisah harta, Ibu Hotman Paris menyimpulkan. Dengan tegas, sebelumnya Desiri Tarigan juga membantah pencurian uang 10 miliar rupiah itu. Selain hitung ibu, Banks ex-Samsons itu juga membantah pencurian berkas penting seperti yang dituduhkan oleh Hotman Sitompul. Nggak pernah, tegas Mami Toko. Jangankan 10 miliar rupiah, surat berharga 10 juta rupiah saja nggak ada, Ibu Desiri. Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali. Nggak pernah pegang surat-surat berharga, kata Desiri Tarigan saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Senin, tanggal 3 Mei 2021, kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.